Halo guys selamat datang kembali di channel msergaming bersama gue Kusuma dan di video kali ini kita akan kembali melanjutkan konten top 5 best player ya disini gue akan membuat top 5 best player di posisi central defensive midfielder ya jadi disini di CDM pak ya oke CDM oke jadi langsung aja ya disini gue sudah masukkan 5 orang yang menurut gue bagus ya jadi ya gue buat videonya malam ya jadi semoga aja bisa upload hari ini langsung ya mungkin gue gak bakalan buat durasinya terlalu panjang juga ya biar cepet ngeditnya oke langsung aja kita akan pergi ke wishlist yang pertama oke bukan wishlist sih pemain yang pertama oke langsung aja oke yang pertama ada Leandro Paredes ya ini disini gue masukkan si Paredes karena Paredes ini low budget ya oke low budget nih 400.000 nih udah lumayan ya dapet CDM yang bisa nge-link ke Mbappe khususnya Mbappe Verratti kalau kalian punya CMK Verratti buat punya redback kayak Hakimi atau punya CB yang kayak Marquinhos nih bisa nge-link dan linknya juga strong Pak ya apalagi kalau kalian punya mesi ini bisa strong link oke jadi disini Paredes UCL statnya lumayan bagus menurutnya apa ya walaupun pesnya lambat tapi defending sama fisikalnya oke passingnya bagus banget ya 94 passing terus buat stats detailnya disini kayak suit power itu 95 97 long passing 90 crossing 90 ball control which is ini kalau buat headweight nih ini enak banget bahasinya apa ya visionnya 96 90 cross 90 short passing di menurut gue lumayan bagus ya sini tekel 91 jadi buat nekel-nekel musuh ini oke banget ya buat nyikat aku buat nyapu kaki-kaki yang pemain-pemain yang ngeselin bisa bisa banget sih pakai si Paredes ini oke 98 aggression jadi dia agresif jadi ya menurut gue dia oke lah buat kalian taruh di CDM yang buat kalian yang nyari khususnya ya ini CDM yang berhubungan 400.000 ya kapan lagi kalian bisa dapat CDM 400.000 dengan start seperti ini ya walaupun kita lihat di pesnya rendah tapi di status defendingnya atau status yang memang tipenya dia itu lumayan oke cuy ya oke nggak bisa diremehkan oke jadi special treatnya banyak banget ada sekitar lima ya ada powerful driven free kick ada flare long shot taker long passer long passer ya sama outside food shot jadi dia bisa menang kaki luar ya jadi untuk tingginya 511 atau 1,1.8 m terus bawa kerja medium-medium ya oke lah holding dan ya dari PSG solang bagus banget oke 4-star skill move dengan 5-star weak foot ya walaupun kaki-kaki kanan dia kuat tapi kiri dia cuma 4 tapi menurut gue udah oke aja sih oke dia skill move lane change mungkin udah support lah oke jadi menurut gue udah lumayan bagus ya 466.000 CDM yang menurut gue lumayan bagus oke langsung aja kita akan menuju ke CDM nomor 4 di video kita oke CDM yang menurut gue harganya low budget atau medium budget ya yang kedua atau yang keempat adalah betancur ya oke dari event top transfer ya event yang baru aja kelar di beberapa hari oke dan disini stat si betancur ini lumayan oke ya 83 pace pace-nya lebih bagus ya daripada parades tapi surting-nya jelek oke 71 doang tapi kayak defending passing physical agility oke jadi menurut gue bagus terus buat detail statnya bagus banget ya kayak sprint speed 87 95 long passing 91 crossing 92 reaction 92 marking itu oke menurut gue jadi take klik kelas 91 enang swernya 91 terus agresional 89 ini menurut gue oke banget ya buat CDM apalagi yang link ke Premier League ini bagus banget ya kalau kalian nggak punya kante ini kante versi low budget kayak kante versi medium budget ini menurut gue oke jadi buat skill move ada empat terus sama kayak si parades ya dia kuatnya di kaki kanan buat special trade dia nggak ada ya jadi ya menurut gue nggak enggak masalah lah sebab masih kalian gameplaynya enak aja special trade juga nggak terlalu penting-penting amat sih tapi kalau buat kalian yang memang pecinta special trade ya nggak cocok lah tapi buat kalian yang cuma nyari gameplaynya doang atau cuma nyari biar dia ini bagus atau cuma nyari ya kayak gameplay aja ini ini berdua oke kok 61,87 meter which is to tinggi ini tinggi kok ini lumayan tinggi lah oke setinggi itu se-apa ya sebaya dengan siapa sih yang diperbalik mirip-miripogba tingginya oke gua juga ada sih gua juga soto juga oke jadi medium-medium buat awok rate eh langsung aja holding oke jadi kalau kalian punya ya paredez betancur kalian nggak perlu upgrade SB dia satu-satu ya jadi SB dia udah sama holding jadi ini bagus juga buat hemat koin juga oke jadi yang menurut gue eh paredez cocok lah oke nomor tiga dari premelik lagi ya oke tidak tidak apa namanya awal banyak premelik ini tidak pernah habis ya CDMnya ini banyak banget ya kalau kalian cari ya CDM full premelik banyak banget ya yang bisa kalian pakai Pak ya oke tapi yang gue rekomendasi ini yang benar-benar bisa dipakai Pak ya oke Fabinho dengan 89 overall team of the year oke nggak usah kalian lagu lagi dia dari Brazil Liverpool walaupun pesnya kurang tapi syutingnya dia lumayan meningkat lah daripada peta hancur oke tambah dua plus dua oke 73 passing 82 agilitynya kurang tapi defense-nya oke banget nih defense-nya paling tinggi menurut gue oke dari dua CDM yang gue rekomendasikan tadi oke 93 92 physical physical juga paling tinggi so buat spesial eh buat spesial buat start fullnya 82 88 long passing oke 89 short passing 80 vision penaltinya bagus 90 buat marking reaction itu di atas 90 semua ya buat setting tackle juga di atas 90 standing tackle sama sleding tackle oke sorry enant swear 95 strength 93 aggression 96 86 jumping oke ini menurut gue CDM yang bagus lah oke ini eh apa versi lightnya Kasimero lah oke boleh dikatakan seperti itu lagi jadi ini tuh menurut gue versi lightnya si Kasimero apa ya kalau kalian bandingin ini nama Kasimero nih mungkin jauh Oke dengan harga juga jauh ya harga juga jauh start pastinya jauh ya tapi menurut gue kalau si Fabinho ini kalian compare dengan CDM CDM 3 igris sih enggak bakalan maksudnya enggak jauh-jauh amat sih setelah oke enggak jelek-jelek banget sih menurut gue versi lightnya si Kasimero lah oke jadi menurut gue oke banget sudah buat special treat ya long passer sama dafts into tackle jadi dia bakalan dengan auto tackle ya dafts into tackle 6 foot 2 buat tingginya medium height oke ini CDM bagus lah buat kalian yang nyari dengan budget 1 juta ini oke sih oke 3 star skill move ya not bad lah karena CDM ngapain nge-skill juga ya oke tugas CDM itu adalah divan bro oke dia kanannya five five star ya tapi di kirinya dua aneh juga anjir oke interception buat skill busnya enak swear balance reaction acceleration long passing bakalan di upgrade oke so CDM nomor dua ya di video kita kali ini kita ada Fernandinho Luis Rosa ini dari City ya bukan berarti gue fans City karena gue fans City gue masukin Fernandinho bukan ini bagus sih ini orang bagus Pak ya walaupun pes dia rendah tapi di fan dia solid bro ya oke sama kayak Pak Minho juga tiga di fan 91 physical 87 passing 87 agility interception juga kalau kalian punya fernand Fabinho sama fernandinho ini enggak perlu di upgrade lagi ya sb-nya oke jadi bisa hemat sb juga buat detail stats bagus banget ya 92 short power 95 long passing 91 ball control 87 dribbling oke 98 reaction oke pokoknya reaction marking sleding tackle hey aggression enan swear sama jumping itu di atas 90 Oke nggak usah gue bacakan aja gue langsung ini kan aja oke langsung rata-ratakan aja oke ah dia special trade-nya ada leadership sama tim player jadi dia memang cocok Captain ini leadership jadi dia itu kayak apa ya kayak pemimpin yang kuat pokoknya oke jadi itu untuk tinggi dia memang enggak terlalu tinggi sih oke enggak terlalu tinggi dia bahkan lebih pendek dari si Fabinho tapi jangan kalian ini ya baru pendek jangan kalian bilang jelek cuy ya oke kalian bisa lihat aja defense-nya bagus banget ya 60 semua cuy ya untuk stat defense-nya oke untuk attack walk rate sama defense dia medium-high jadi menurut gue maju-mundur maju-mundur dia support skill move dia tiga sama kebab Fabinho tapi yang beda dari Fabinho itu strong footnya apa ya dia kirinya empat kanannya lima ini menurut gue oke banget sih oke satu ini adalah cdm yang terbaik menurut gue ya oke cdm terbaik saat ini mungkin dari La Liga ya kalian pasti kalau pakai dia nih apa ya pastilah rata-rata yang mainet way tuh pakai dia oke kalau misalnya pakai cdm pasti pakai dia oke walaupun dia cuma kendala di harga doang karena 4,6 nih muah lah nying oke tapi dia bagus banget oke 73 pace 77 shooting it's oke 81 passing 75 agility 94 defense oke 94 fisika oke si Kasimiro ini bagus banget Pak ya oke jadi kalau versi lightnya tuh si Fabinho ya tapi kalau versi prime-nya tuh si Kasimiro ya oke gue juga pengen banget sih oke gue tebak sih Kasimiro ini bakal keluar di TOTS sih Pak ya karena perform dia di relapse bagus menurut gue oke jadi ntar juga dia bakal mainnya malam nanti lawan City Oke jadi gue bakalan coba nonton dan ya kalau misalnya gue bisa nonton sih gue pengen lihat sih permainan si Kasimiro oke 94 marking 93 reaction 97 selitekel 88 heading 96 aggression 94 jumping 96 strength and menurut gue it's ok 92 power oke jadi menurut gue bagus banget ya body style statnya uh special ternyata dia empat oke beda satu sama si paredes tadi ya oke powerful driven free kick ini kayak cdm kayak bagi-bagi bagian-bagian ini cdm semuanya punya lah holding juga sama juga daftar tackle lagi-nag lagi oke tim player long shot taker oke dia high-hide jadi dia attack support defense support ini menurut gue bagus banget eh six foot one buat tingginya jadi lumayan tinggi lah itu ya lah oke buat hitting-hitting juga enak banget sih menurut gue oke jadi disini sergio eh oke sorry-sori kasih Mero oke kasih Mero ini bagus banget holding buat skill-skill bussnya bakalan nge-rex bakalan nge-boost aggression marking stadium tackle acceleration sama shot passing jadi kalau kita lihat dia ini oke sih menurut gue oke kalau kalian enggak punya kante ya ini ya gue kasih tahu ya kalau kalian enggak punya kante kalian yang memaksa cuy ya kalian yang memaksa buat bener-bener eh apa ya beli kante cuy ya kalau misal budget nggak ada ya cuy ya ini kalian tuh banyak banget punya alternatif CDM ya maka gue kasih tahu di video kali ini kayak ada paredes yang pastinya paling murah bagus betancur Fabinho terus Fernandino sama kasih Mero ini kalian tinggal tergantung budget aja sih menurut gue oke jadi udah ya terus status juga yang paling bagus ya diantara 4 CDM oke yang gue rekomendasiin cuma beda berapa defense doang sih oke tapi menurut gue kasih Mero ini bagus buat nge-link ke Benzema khususnya nge-link ke Pedri dan yang lain-lainnya bagus banget dan nge-link ke Fabinho juga bisa karena sama-sama dari Brazil Oke jadi segini aja untuk video kali ini kalian bisa komennya di bawah bapak ya kalian mau gue rekomendasiin apa next videonya karena gue ini rekomendasi ini gue ambil sesuai yang belum gue pernah buat CDM belum pernah gue buat di gue makanya ambil CDM aja oke jadi segini aja untuk video kali ini jangan lupa kasih like komentar subscribe dan jangan lupa juga follow gue di Instagram di atmzgaming channel underscore sampai ketemu di konten rekomendasi pemain atau best best player of five best player berikutnya bye bye